Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Halo, aku Bella Ivana. Umur aku 24 tahun. Aku bekerja sebagai manajer restoran. Ini nih restorannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 sih kalian wih kayaknya enak nih iyalah Bu Bell itu khusus buat Bu Bella loh dimakan ya Bu iya Bu Bell itu saya yang kuat dari kita khusus buat Bu Bello tapi ini bukan ada maunya kan nanti tiba-tiba minta naik gaji atau tiba-tiba minta nambah hari cuti yang enggak lah kita ikas kompor Bu Bele nih Halo hahaha enggak enggak saya bercanda terima kasih ya kalian udah perhatian sama saya ya udah kalau begitu balik kerja lagi ya Oke Bu Bell aku sangat menyukai pekerjaan ini dan aku juga senang bekerja di sini karena para staf-staf sudah aku anggap seperti saudara sendiri Oh iya aku mau kasih tahu Kak Evan kalau aku dipikin kue bentar aku fotoin dulu restoran ini salah satu restoran milik temannya Kak Evan yaitu Kak Denis Hai saya Dennis Pradana umur 25 tahun saya bekerja sebagai co-founder yang membantu papa saya sebagai founder sekaligus owner perusahaan kami perusahaan kami memiliki restoran dan supermarket yang tersebar di beberapa kota dan beberapa negara salah satunya adalah restoran di atas bukit ini yang baru saja kami beli dari pemilik sebelumnya saya terbiasa bekerja dimana saja asalkan ada laptop dan juga internet ya seperti sekarang ini ditemani dengan pemandangan yang sangat indah Hai saya jadi teringat fanya sangat menyukai restoran ini maka dari itu saya mengajukan untuk membeli restoran ini dan akhirnya disetujui Oh fanya pasti dia sekarang lagi repot untuk persiapan urusan pernikahan pernikahan artis Hai ih jocok loh cantik banget kamu jen jenny jadi dekening sama hasilnya aku fanya Ardiva atau fanya umur aku 25 tahun pekerjaan aku makeup artis atau MUA MUA ya pasti kalian tahu lah peralatan makeup sudah menjadi teman keseharianku walaupun pekerjaanku ini sangat bertolak belakang dengan jurusan waktu aku kuliah dulu tapi aku sangat menikmati pekerjaanku ini ya dan aku sudah menjalaninya kurang lebih selama tiga tahun oke finish Kak Jenny coba dilihat dulu Kak hasilnya eh cantik banget aku suka loh udah deh aku pilih set ini aja oke kakak berarti udah fix ya setnya untuk makeup pernikahan kakak nanti pekerjaanku pagi ini sudah selesai dan nanti sore aku ada jadwal makeup tester lagi bersama artis tentunya belakangan ini banyak banget artis yang mau menikah ya aku sih senang mendengarnya Oh iya artis yang aku makeupin tadi baru tester aja atau nyobain warna yang sesuai jadi bukan menikah sekarang aku senang banget karena dia suka hasil makeup aku Mami coba lihat nih aku cantik banget kan iya kamu cantik beda pasti makin sawa kawo hawa bahagianya jadi nolar karena melihat mereka bahagia aku tiba-tiba jadi rindu sama Dennis kita ke dua minggu enggak ketemu selamat pagi menjelang siang semuanya pagi menjelang siang Pak Arnold pagi menjelang siang Parno Aki, menjelang siang, Pak Arnold Dih, ganjen Kopi dari saya Supaya lebih bersemangat ya, kerjanya Terima kasih, Pak Terima kasih ya, Pak Terima kasih, Pak Yes, pas banget nih Dengan toh ada kopi Selamat bekerja buat semua Enjoy Ini benar-benar limited edition, Pak Bapak tidak akan menyesal Katanya bisa nyetir sendiri Tapi harus pencet sana-sininya Memang betul, Pak Kalau untuk mengaktifkan autopilot Harus ada yang di setel dahulu Permisi, Pak Evan Ini ada sedikit cemilan buat Pak Evan Cemilan ini khusus saya buat sendiri Buat Pak Evan Wah, terima kasih ya Selain cantik, kamu juga pintar masak Beruntung banget nanti yang jadi suami kamu Pak Evan ini bisa aja Yaudah, kalau begitu Saya kembali ke bawah dulu ya, Pak Karena ada customer yang komplain Hal-hal yang tidak diinginkan Bisa berasal dari pujian Hati-hati, Pak Apa sih, lebay Saya kan bilang kenyataan Lagipula, siapa juga yang mau nolak Cemilan seenak ini Kamu mau? Halo, sayang Ada apa? Sudah selesai pekerjaan kamu Baru aja selesai Ini aku mau balik dulu Nanti sore baru ada jakwal tester lagi Jam 7 nanti malam Kita makan malam bersama Dengan papa aku Beneran Makan malam sama papa kamu Aku seneng banget Mudah-mudahan kali ini jadi ya Karena kan udah balik-balik aja Di terus ketunda Yaudah deh Tunggu aku ntar malam ya Makan malam sama papanya Denny Aduh, aku seneng banget Tapi aku bingung Pake baju apa ya Kayaknya aku harus beli baju dulu nih Aku duluan deh Makan siang Gak lapar nih Tinggalin launya, Son Halo Iya Iya, Lintang Ini aku mau makan siang kok Kamu juga mau makan siang kan? Ya kangen lah Masa enggak Ntar malam Makan bareng Iya, iya, iya Aku mau Dimana? Oh, iya, iya Kamu tau aja sih Tempat favorit aku Iya, iya Yaudah Sampai ketemu nanti malam ya Dadah Bye-bye Hai, Mama Maaf, maaf Saya buat kamu kaget ya Eh, enggak apa-apa kok, Pak Oh, iya, Sandra Nanti sepulang kerja Saya ingin minta bantuan kamu Untuk membahas rencana kunjungan kita Ke kabupaten Kamu tau sendiri kan Sekretaris saya sudah mulai izin cuti hamil hari ini Oh, baik, Pak Baiklah, kalau begitu Terima kasih ya Kamu mau makan siang kan? Ya sudah, kalau begitu Kamu makan dulu ya Iya, Pak Terima kasih Kalau begitu Saya permisi dulu ya, Pak Ya ampun Aku lupa Nanti malam kan Mau makan bareng sama Lintang Mana mungkin cepat selesai Kalau udah lembur Nanti sore aja deh Aku kasih tau Lintang Mudah-mudahan dia ngerti Parkir disini aja deh Biar surprise Belak ke Evan Tiba-tiba aku datang kesini Eh, Pak Evan Sampai plastik pun pengen nempel sama Pak Evan Saking gantengnya saya Sampai plastik pun pengen nempel Eh, kok kayak suara? Banyak banget loh nih, Pak Yang nempel Mana-mana Coba diambil Kak Evan Huh? Bella? Tunggu, Bella Bella, tunggu Bella Tunggu, Bella Lepasin Bella, dengerin Kak Evan Enggak Aduh, Pak Evan dan pacarnya bertengkar Bella, dengerin Kak Evan Ini bukan seperti yang kamu bayangkan Apanya sih yang muka seperti Bella bayangkan? Udah jelas-jelas si Feli pikami ke kepala Kak Evan Apalagi bukan Bella bayangkan Tadi itu ada kotoran plastik di kepala Kak Evan Dan Kak Evan gak tahu Makanya Feli yang ambil ke kepala Kak Evan Masa sih Kak Evan gak tahu Kak Evan itu udah ngasih kesempatan buat si Feli Lama-lama Bella capek Kak kayak gini terus Kak Evan tuh selalu ngasih kesempatan ke orang-orang Oh, kamu capek Kamu pikir selama ini Kak Evan gak capek apa Ngadapin si Pak Chinese kamu Yang selalu cemburuan gak jelas Oh, jadi gitu Oke Oke kalau kayak gitu Terserah Oh, iya aku taruh ke Lintang dulu Lintang Maafin aku ya Hari ini kita gak jadi makan malam Karena aku lembur Gak apa-apa kan Kamu gak marah kan Iya Aku juga gak tahu jam berapa pulangnya Yaudah ntar kalau udah sampai rumah Aku kabarin kamu ya Iya, iya Makasih ya Ya Syukurlah Lintang gak marah Permisi Pak Iya, silahkan masuk Lama sekali Sudah lebih dari 20 menit Apa dia tidak bisa datang? Sebentar lagi Pak Mungkin lagi di jalan Selamat malam ibu Selamat datang Dengan ibu Fanya Iya mbak Saya Fanya Baik Ibu sudah ditunggu Silahkan naik langsung ke lantai 2 Iya Makasih mbak Tauan banget Semoga papanya ini Sangat marah Itu dia Fanya disini Maaf om Saya terlambat Ya sudah Makan saja dulu Kenapa kamu terlambat? Kalian saya Datang terlambat om Karena jawal syutingnya berubah Oh Apa kamu tidak tertarik Dengan pekerjaan lain Yang sesuai dengan jurusan kuliah kamu Seperti bekerja di perusahaan Atau memulai bisnis? Saya belum ada pikiran itu om Karena saya sangat nyaman dengan pekerjaan saya saat ini Pak Kita kesini itu untuk makan malam Bukan untuk membahas pekerjaannya Fanya Lagipula Dennis kan sudah pernah bilang ke papa Kalau Fanya tidak akan pernah meninggalkan pekerjaannya itu Ya papa hanya bilang Kalau keluarga kita semuanya bekerja di perusahaan Lagipula Sangat disayangkan Dia tidak bekerja sesuai dengan jurusan dia Kalau seperti itu Kenapa tidak dari awal saja Mengambil jurusan yang sesuai dengan pekerjaannya saat ini Bukannya itu hanya memuang-muang waktu saja Selama dia kuliah Pak Setiap orang itu punya pilihan yang masing-masing Papa tidak berhak menilai sesuatu negatif seperti itu Iya om Saya mengerti maksud om Mungkin Bentar Ya halo How are you bong? Sudah di Indonesia Ya kapan kita ngopi? Oke Yes Itu tadi pak Andre Yang bisnisnya bergerak di bidang retail Kamu ingat tidak pak Andre yang tinggal di New York? Pak Andre Yang tahun lalu hampir menjalin kerjasama bisnis dengan kita Yes that's right Kamu benar Sepertinya kita akan benar-benar melakukan kerjasama dengan dia Dan kebetulan dia baru saja tiba di Indonesia Oh iya Kalau tidak salah Anaknya Satu kampus dengan kamu Tetapi Papa lupa siapa nama anaknya Oh iya Ya sudah lah Nanti kalian juga bakalan ketemu Karena anaknya akan membantu perusahaan Pak Andre Ya sudah lah Kalau begitu Papa pulang dulu Nanti suruh pelayan mungkus makanan ini ya Maafin papa aku ya Sudah kamu jangan pikirin omongan papa aku Sandra Ada yang saya ingin bicarakan ke kamu Iya pak ada apa Melihat prestasi kerja kamu hingga saat ini dan juga semangat kerja kamu Saya berencana untuk menaikkan jabatan kamu ke level manager Hah Manager Ini serius pak Apa omongan saya seperti bercanda Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya Prestasi kerja kamu sangat bagus Maka dari itu kamu dipromosikan menjadi manager Dan para petinggi perusahaan juga sudah setuju Tapi ada syaratnya Kamu harus menempuh pendidikan atau training manager dulu selama dua tahun di Singapura Dua tahun Singapura Pikirkan baik-baik Sandra Kesempatan tidak datang dua kali Saya tahu kamu wanita pintar dan berprestasi Sayang sekali kalau kamu menolak Saya tunggu jawaban kamu minggu depan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Loh Sandra Udah balik Baru aku mau jemput kamu Kok jalan Nggak naik ojol Motornya mogok Di perempatan depan sana Yaudah Aku jadinya jalan Aku mandi dulu ya Lintang nungguin Sandra Di halaman belakang aja ya Tante Lintang kamu udah makan Udah kok tadi aku lapar banget Udah dua minggu nih nggak ketemu Kamu sih sibuk banget Makanya aku sempatin kesini untuk ketemu kamu Kangen banget tau udah dua minggu nggak ketemu Coba aja kita udah menikah Pastikan nggak ada kangen-kangenan Tiap hari bisa ketemu Terus kalau kita udah nikah nanti Oh iya Lintang Kamu tau nggak Ini ada loh tempat makan baru Alamatnya di Kamu kenapa sih Kalau udah ngomongin pernikahan Pasti selalu menghindar Maksud kamu apa Aku nggak ada menghindar Bukan cuma sekali atau dua kali aja Buktinya juga tadi Aku ngomong langsung kamu potong Kamu kenapa sih Apa jangan-jangan Kamu nggak mau nikah sama aku Kok kamu ngomongnya gitu sih Yaudah Kalau begitu Bulan depan kita menikah Apa? Aku nggak mau Kamu nggak mau Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!